Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Dari informasi lainnya, bakal calon wali kota Banjirmasin, Anang Misran dan calon wakilnya Merti Yulianti terus mendapatkan dukungan dari sejumlah masyarakat kota Banjirmasin. Dukungan untuk menjadi bakal calon wali kota Banjirmasin terus mengalir kepada pasangan Anang Misran dan Merti Yulianti. Hal tersebut terlihat ketika pasangan ini baru saja mendapat dukungan dari 18 rukun tetangga untuk maju pada pilkada kota Banjirmasin pada tahun 2020 mendatang. Dukungan 18 rukun tetangga tersebut berasal dari 4 kecamatan yang berada di kota Banjirmasin. Ada pun 4 kecamatan tersebut yakni Banjirmasin Selatan, Timur, Barat, dan Banjirmasin Utara. Hal tersebut seperti disampaikan bakal calon wali kota Banjirmasin, Anang Misran dan wakilnya belum lama tadi di Banjirmasin. Kita mendapat dukungan dari kecamatan, Banjirmasin Selatan, Timur, Taran, dan Taran. Kita minta banyak untuk dukungan berapa RT untuk kecamatan tadi. Berapa RT hari ini yang hadir? Kira-kira sekitar 18 RT ya? 18 RT lah Bang. Bang, dari dukungan mereka ini Bang, mungkin pendulangan suara, bagaimana nantinya Bang? Insya Allah kita berharap orang-orang itu menurutnya apa yang kita targetkan. Karena memang kita serahkan kepada seluruh RT yang akan menurut. Pasangan balon wali kota ini bertekad akan maju pada pemilihan wali kota Banjirmasin pada tahun 2020 melalui jalur independen. Pihaknya juga akan terus memperkenalkan diri dan mencari dukungan kepada masyarakat. Dengan jargon Banjirmasin aman, inovatif, dan responsif kota air, pihaknya berharap banyak mendapat dukungan dari masyarakat yang memiliki lima kecamatan di daerah ini. Mahyuni Banjar TV